Aksi damai mahasiswa di Bengkulu berakhir rusuh Ribuan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pemuda Rafflesia melakukan aksi damai memadati depan gedung DPRD Provinsi Bengkulu Selasa 24 September 2019 Dalam demo, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memars mahasiswa serta lagu-lagu perjuangan Aksi damai mahasiswa ini adalah bentuk penolakan kepada DPR tentang rencana pengesahan, perencangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang KPK Koordinator lapangan atau KORLAB, mahasiswa Universitas Bengkulu, Muhammad Emir Adnan mengatakan mahasiswa ingin masuk dan duduk bersama anggota DPRD Bengkulu untuk menyampaikan tuntutan mereka secara damai Tapi karena banyaknya jumlah massa dan tidak ada kesepakatan mahasiswa menjadi marah dan bertindak mendorong anggota keamanan agar dapat merangsang masuk ke dalam gedung dewan Aksi tersebut langsung direspons polisi dengan menembakkan gas air mata Anggota DPRD Bengkulu, Husin Sembiring, yang juga politikus Partai Hanura mengatakan mereka telah memberikan tawaran kepada massa untuk duduk bersama di jalan raya dan mendukung para mahasiswa untuk tetap bergerak melawan penolakan RUU-KUHP dan revisi Undang-Undang KPK Gerakan damai berakhir rusuh karena massa terpancing emosi ikut melemparkan batu dan melempar petasan ke arah kepolisian Hoi, 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 Hoi Hoi, Hoi Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up こと uruh SAR, haha, hui, hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi Hoi, ia di mana-mana melakukkan Baik 터kunjungan 2.00 perempuan Terima kasih.